Oleh karena itu kita mengimbau kepada jamaah dapat menyesuaikan banyak minum, kita makan buah. Karena udara di sana itu beda dengan di Kalbar, yang tingkat kelembapannya tinggi, udaranya mengandung air gitu kan. Kalau di sana kurang air, kelembapan udaranya rendah dan kering gitu. Jadi tidak heran kalau ada yang mudah kena batuk, mudah kena mimisan ya kan, karena menghidup udara kering. Ini oleh karena itu gunakanlah mungkin masker yang basah kali ini untuk supaya udaranya menghidupnya bisa mengandung air segar gitu kan. Jadi intinya bagaimana jamaah ini bisa menjaga kesehatan yang sebaik-baik mungkin. Bisa aja membawa obat yang cocok dengan kondisi tubuhnya dan sebagainya. Tapi yang jauh kalau misalnya ada kesulitan bisa konsultasi dengan dokter-kuloternya. Kalau dokter, setiap kuloternya itu berapa dokter Pak? Ya setiap kuloternya itu ada satu dokter, dua tenaga kesehatan, tenaga medisnya ya, rawatnya. Kemudian satu pimpinan kuloternya, dan satu pemimpin ibadah. Jadi ada lima pemimpin satu kuloternya ya. Ya, tambah beberapa KPHD lah ya. Terima kasih. Terima kasih.